webinar siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Vida Prameswarini. Saya seorang survivor cancer lekimia dan saya tergabung dalam Cancer Buster Community atau CDC yang berdiri di bawah naungan YoAi. Puji syukur kita selanjatkan karena di hari yang baik ini kita semua dapat dipertemukan dalam keadaan sehat dan merupakan kebanggaan bagi saya dapat diberikan kesempatan oleh YoAi untuk menjadi MC webinar kali ini. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib dalam webinar hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon saat MC, moderator berbicara dan saat pemapar materi memberikan penjelasan. Yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada kolom chat dan ditujukan ke semua atau everyone agar dapat dilihat oleh seluruh peserta, moderator, dan pemapar. Ketiga, peserta dianjurkan menggunakan earphone. Keempat, peserta diharapkan untuk tertib dan tenang selama webinar berlangsung. Kelima, apabila koneksi internet tidak stabil, disarankan untuk mematikan video. Kenapa, peserta diharapkan untuk mengikuti webinar sampai selesai karena YoAi telah memberikan hadiah bagi 10 pertanyaan terbaik dan juga 10 follower Instagram at YoAi Foundation yang telah memposting selfie atau screenshot webinar ini dengan syarat dan ketentuan dapat dilihat pada Instagram at YoAi Foundation. Yang terakhir, apabila ada keperluan mendesak, dihimbau peserta memberitahukan panitia dengan menulis di chatbukan kata sambutan dari Ketua Yayasan Onkologi Anak Indonesia, Ibu Rahmi Adiputra Tahir yang juga akan secara resmi membuka webinar pada hari ini. Ibu Rahmi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena atas perkenannya lah, maka kita semua dapat hadir secara virtual di serial webinar YoAi yang kedua tahun 2021 hari ini. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin saya juga ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah yang sebesar, syukur Alhamdulillah yang sangat mendalam dari kami karena pada tanggal 24 Mei 2021 yang baru lalu, YoAi telah berulang tahun yang ke-28 tahun. Terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia yang telah mendukung kami. Sungguh dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian menjadi semangat bagi kami untuk terus bekerja demi membantu pasien-pasien kanker anak di seluruh Indonesia dan membantu pemerintah. Untuk dokter-dokter yang telah bekerja sama dengan kami dari RSCM, Karyadi, Hasan Sadikin, Medan, Ada Malik, juga Rumah Sakit Cipto, RSBAD, Rumah Sakit Kankerda, ini sudah ya tadi ya, Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit RSBAD, dia apalagi sih, lima ya, di Jakarta, lupa sendiri, maaf, maaf. Kemudian masih dalam bulan syawal, saya mengucapkan selamat Idul Fitri, 1442 Hijriah, mohon maaf leher dan batin. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman pengurus ya, kita sudah 28 tahun bersama-sama, bersama-sama membanting tulang untuk membangun UI ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang selama ini, kekompakan selama ini yang telah kita jalin bersama. Semoga ke depannya kita akan menjadi lebih baik dan bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik untuk Nusa dan Bangsa Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Selamat datang, saya ucapkan kepada Dr. Endang Windyasuti. Beliau adalah konseptor daripada serial webinar jilid kedua dari UAE tahun 2021. Terima kasih Dr. Endang, juga kepada Dr. Bambang Sudarmanto, terima kasih dok, kerjasama kita dengan UKK itu juga sangat mendukung dan memberi sepangat kepada kami untuk terus berkarya dalam membantu pemerintah menanggulangi penyakit kanker pada anak di Indonesia. Dokter-dokter yang lain juga, Dr. Ian, ini juga ya, Dr. Ian. Kemudian Dr. Nugroho, dulu kita kerjasama terus ya. Dokter, mungkin Dr. Ahmad Kemal belum kenal, tapi mudah-mudahan ke depannya kita akan terus bekerjasama ya. Kalau Prof Chin, tahun bulan lalu, beliau juga mengisi acara webinar kami sehingga kami sangat berterima kasih juga kepada Prof Chin. Kemudian juga selamat datang, saya ucapkan juga kepada para peserta webinar hari ini, para dokter spesialis anak, dokter umum, dokter gigi, psikolog, bidan, perawat, dosen, guru, mahasiswa, pelajar, komunitas relawan, kader posyandu, kader paliatif, petugas kesehatan, social worker, sungguh sangat beraneka ragam ini ya, dari segmen-segmen yang ikut serta, dalam masyarakat yang ikut serta dalam webinar ini. Juga para penyintas tentu saja, survivor kanker anak. Kemudian juga para orang tua pasien dan penyintas kanker anak, serta masyarakat umum dari berbagai kota di Indonesia. Kemudian juga saya ucapkan selamat datang pada tiga pilar YOAI, Cancer Buster Community, Parents Club, dan Parents Club Ceria, serta Family Supporting Group, yang mana ketiga pilar tersebut merupakan ujung tombak dari seluruh program-program YOAI. Dalam webinar hari ini juga beberapa penyintas atau survivor ikut serta dalam kepanitiaan dan menjadi motor yang serta diandalkan sehingga tugas pengurus jadi lebih ringan. Banyak nih, ada Frida, Rama, Niki, Alma, siapa lagi ya? Frida, iya udah itu ya, berempat ya kalian ya. Serial webinar YOAI tahun 2021 ini akan kami adakan setiap tiga minggu sekali, dengan topik yang berbeda-beda, tetapi temanya tetap satu, yaitu penanganan kanker pada anak di era pandemi COVID-19. Peserta webinar yang saya hormati, pengobatan kanker pada anak pada umumnya hampir sama dengan pengobatan kanker pada orang dewasa, yaitu meliputi terapi pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi. Namun dibandingkan dengan orang dewasa, dalam hal efek samping pengobatan kanker, anak berpotensi mengalami efek samping jangka panjang karena mereka terkena kanker di usia yang masih sangat muda. Apakah yang dimaksud dengan efek samping jangka panjang? Apa saja pengaruh yang ditimbulkan dari pengobatan kanker pada anak? Apakah semua pasien kanker anak akan mengalami efek samping jangka panjang? Itulah sebagian pertanyaan-pertanyaannya yang diajukan, baik oleh penyintas kanker anak maupun orang tuanya. Oleh sebab itu, pada hari ini di serial webinar 2021, serial webinar YoAi 2021 Jilid 2 atau Season 2, kami mengangkat topik efek samping jangka panjang pengobatan kanker pada anak. Dengan narasumber, terima kasih kepada narasumber kali ini, Profesor Bidasari Lubis, spesialis anak konsulen, beliau adalah ahli hematologi-onkologi anak dari rumah sakit Adamalik Medan. Kemudian juga ada dokter Ahmad Kemal Harzif, spesialis obstetri ginekologi konsulen fertility, beliau dokter spesialis obstetri ginekologi konsulen fertility dari RS UPN, dokter Cipto Mangankusumo. Kemudian yang tak kalah penting adalah Profesor Chin Wiguna, SPKJK. Beliau adalah psikiater dari RS UPN Cipto Mangankusumo yang sudah sangat terkenal. Terima kasih dok, sebagai panelis hari ini. Kemudian moderatornya adalah dokter Dian Puspita Sari, spesialis anak konsulen dari rumah sakit Muhammad Husin, Palembang. Selamat datang dokter Dian. Terima kasih kepada para pembicara dan panelis serta moderator hari ini. Dalam serial webinar UI 2021 yang kedua ini, kami bekerja sama dengan dua rumah sakit utama di Jakarta, yaitu Pusat Kanker Nasional, Rumah Sakit Kanker Dermais, dan RS UPN, dokter Cipto Mangankusumo, yang telah bekerja sama dengan UI selama 28 tahun kami berdiri. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua rumah sakit tersebut atas kerjasama yang sudah berlangsung sekian lama. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prudential Life Assurance. Terutama bagi Bapak Jens Rice, CEO Prudential Indonesia, dan Ibu Nini Sumuhandoyo, Syariah Government Relations, dan Community Investment Director of Prudential Indonesia. Ini susah nih, apa namanya? Namanya panjang, jadi harus hati-hati mengatakannya ya. Yang telah selama 18 tahun berturut-turut mendukung program-program UI, bahkan dalam webinar kali ini pun, Prudential mendukung kita untuk 10 webinar. Terima kasih Prudential. Terima kasih kepada wartawan media online dari Liputan 6 dan Warta-Pota yang hadir pada hari ini. Juga terima kasih kepada tim penyebar luasan informasi, terutama Dr. Endang Windyastuti sebagai konseptor dari serial webinar UI Jilid 2 tahun 2021. Juga Bu Retno Suastomo, Bu Arisi Joko Mulyo, dan seluruh tim. Ibu Nunu Lukman, Ibu Ati Tisari, Ibu Yeti, Ibu Nunu Iryana, Ibu Dewi Suherlan, Pak Taufik, Pak Khafi Abdullah. Terima kasih juga kepada Ibu Zanti, Bendahara, Bendahara andalan kita yang telah menjadi mentor dari tim IT, yaitu Raden, tim IT-nya itu adalah Raden Kusumarojo, Rama Adi Wijaya, Niki Syanturi, dan Alma Dania. Nah, yang ketiga anak ini adalah survivor. Survivor andalan kita juga, selain tadi Frida sebagai MC ya. Terima kasih kepada Tim Humas, Bukartiga Purwanto, serta Sekretariat, Bu Lastri, dan Bu Jen Waro Adam. Terima kasih kepada MC, Frida Prameswarini, MC andalan kita, dan notulis juga andalan kita, Ibu Arifin. Karena kita sudah berpengalaman setahun kemarin, jadi ini mudah-mudahan sudah gapi semua nih dok jadinya Dr. Bambang. Oke, para peserta webinar yang saya sayangi, kami sangat berharap agar serial webinar ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk para penyintas dan orang tua pasien kanker anak dan keluarganya. Semoga menjadi inspirasi dan pengetahuan yang bisa disebarluaskan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar ini. Kemudian dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, serial webinar YoAi Jilid 2 tahun 2021 saya buka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahmi atas sambutan dan pembukaannya. Sebelum kita masuk ke materi webinar hari ini, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Harap seluruh peserta dapat mengaktifkan videonya, operator akan mengambil screenshot pada masing-masing halaman, dan saya akan menghitung 1 sampai 5. Jadi, jangan lupa senyum semuanya dan jangan lupa untuk menghidupkan videonya ya. Saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih semuanya karena sesi foto-fotonya sudah selesai. Seluruh peserta diharapkan untuk memastikan kembali mikrofonnya telah dimatikan. Karena sebentar lagi kita akan masuk dalam sesi pemaparan materi yang bertemakan efek samping jangka panjang pengobatan kanker pada anak. Sebagai pengantar, mari kita lihat bersama sisi dari moderator kita hari ini, yaitu Dr. Dian Fuskita Sari, SPAK, MKES. Lahir di Indragiri, Hulu Lirik, 10 Agustus 1976. Menyelesaikan pendidikan di Medical School di Faculty of Medicine, University of Sriwijaya, Palembang tahun 2001. Master of Health, University of Sriwijaya, Palembang 2009. Menjabat sebagai Medical Staff di Divisi Pediatrik Hematologi, Department of Child Health, Faculty of Medicine, Universitas Sriwijaya sejak tahun 2010, dan Member of Indonesian Hemophilia Society sejak tahun 2012. Langsung saja saya serahkan acara webinar hari ini kepada Dr. Dian. Waktu dan tempat diperkilahkan. Baik, terima kasih Mbak Frida atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada UI untuk undangannya mengikuti atau berpartisipasi dalam webinar UI kali ini. Untuk webinar UI seri kedua tahun 2021 ini, kali ini kita mendapatkan topik yang cukup bagus ya, yaitu efek samping jangka panjang pengobatan kanker pada anak. Nah, pada webinar kali ini, kita mendapatkan dua pembicara dan satu panelis yang betul-betul sudah ahli atau mumpuni pada bidangnya masing-masing. Yaitu satu adalah Prof. Bidasari, Prof. Dr. Bidasari Lubis, spesialis anak konsultan. Kemudian yang kedua adalah Dr. Ahmad Kemal Harzib, spesialis obsesif ginekologi konsultan. Dan juga tidak kalah pentingnya, yaitu panelis kita, Prof. Dr. Dr. Chin Wiguna, spesialis kesehatan jiwa konsultan. Nah, tidak berpanjang-panjang lagi mungkin ya kita sudah ingin sekali segera mendengar materi apa yang akan kita dapatkan pada webinar kita pada siang hari ini. Baiklah, untuk pembicara pertama, kita akan memanggil Prof. Dr. Bidasari Lubis, spesialis anak konsultan. Mungkin Prof. Bida ini sudah sangat dikenal di kalangan kita semua. Prof. Bida sekarang ini menjabat sebagai Kepala Divisi Hematonkologi Anak di Departemen Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Menjadi dokter ahli di tiga rumah sakit, rumah sakit Hadamalik, dokter Peringadi, dan RSUC Bolga. Dan juga beliau menyelesaikan pendidikan dari S1 sampai spesialisnya di FKUSU, kemudian pernah mengikuti fellowship di RSCM dan juga di Rotterdam, Belanda. Jadi, dari CV ini kita bisa melihat bahwa Prof. Bida memang sudah ahli dalam bidangnya. Baik, kita akan berikan waktu kepada Prof. Bida yang akan membawakan topik efek, pemantauan efek jangka panjang pengobatan kanker pada anak untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi, di sini peserta banyak survivor. Jadi, mari bersama-sama kita mendengarkan materi dari Prof. Bida. Kepada Prof. Bida, saya persilahkan Prof. Kepada Ibu Rahmi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir pada siang hari ini pada acara Webinario AI yang serial kedua. Selanjutnya, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Endang, Dr. Bambang sebagai Ketua UKK, dan ibu-ibu para pengurus yang telah memprakasai kehadiran YoAi bersebegitu lama di Jakarta. Nah, pada siang hari ini, saya akan mencoba untuk menyampaikan makalah saya mengenai pemantauan efek jangka panjang daripada pengobatan kanker pada anak dan yang mengarih kualitas hidup daripada anak. Suaranya bisa didengar ya? Bisa, dok. Ya. Jadi, kalau kita melihat bagaimana perkembangan daripada pengobatan kanker, pada saat ini, pengobatan kanker pada anak dan remaja sudah mencapai angka keberhasilan yang cukup tinggi. Walaupun kita lihat bahwa kejadian kanker pada anak itu sudah cukup meningkat juga sampai lebih dari 300 ribu per tahun. Dengan kejadiannya, lebih banyak di negara yang berpenghasilan rendah, yaitu hampir 80 persen dengan angka kematian yang cukup tinggi juga di negara yang sedang berkembang. Nah, kita melihat bahwa pada saat ini di Amerika, satu dari 530 dewasa muda adalah penyintas kanker anak. Di mana kita tahu bahwa morbiditas dari penyintas kanker anak ini 40 persen akan mempunyai efek samping yang cukup fatal. Nah, di Indonesia, kita melihat bahwa hampir 11 ribu anak terdiagnose pada masa anak, menderita kanker anak, di mana ini merupakan salah satu penyebab kematian pada anak di Indonesia. Kok nggak bisa di ini ya? Bisa dibantu untuk share screennya ya? Nah, kita lihat Ikatan Dokter Anak Indonesia mengajak semua pihak untuk mendukung upaya optimalisasi tata laksana kanker anak untuk mendapatkan suatu kesintasan dan kualitas hidup anak yang lebih baik. Walaupun kita tahu bahwa menurut prevalensi dari RISK-SDAS tahun 2013, masih kita temukan peningkatan daripada kasus-kasus kanker anak, di mana lebih dari 50 persen yang datang ke pusat-pusat pengobatan kanker ini adalah sudah dalam stadium lanjut. Nah, inilah merupakan masalah problem di kita, sehingga menyebabkan angka kesintasan kanker anak di negara kita ini mempunyai angka yang cukup rendah dibanding dengan negara yang sudah maju. Nah, kita lihat bahwa WHO mempunyai target bahwa tahun 2030, angka kesintasan ini harus lebih mencapai lebih kurang 60 persen. Maka itu pada kesempatan pada siang hari ini, saya akan mencoba mengenalkan apakah sebenarnya efek samping jangka panjang pada penderita kanker anak untuk meningkatkan angka kesintasan tersebut. Nah, kalau kita lihat pada beberapa tulisan, salah satu tulisan yang saya ambil, bahwa untuk angka kesintasan yang paling tinggi pada saat ini adalah untuk pasien-pasien kanker anak yang menderita Hodgkin, Morbis Hodgkin, kemudian tumor Wilms, dan selanjutnya Akut Limpoblastik Leukemia. Yang pada kita tahu bahwa pada saat ini, kejadian Akut Limpoblastik Leukemia ini merupakan salah satu yang banyak kita temukan pada saat kita merawat pasien-pasien kanker di ruangan. Nah, kemudian kita melihat juga bahwa data penyintas kanker anak sampai saat belum ada. Yang ada pada saat ini adalah registrasi kanker yang baru dimulai. Nah, ini saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Bambang, kemudian dibantu dari Dr. Sari yang dari Bandung, untuk memulai registrasi kanker tersebut. Maka itu masalah yang kita lihat adalah bagaimana sih pemantuan pada anak ini. Karena pemantuan ini tidak bisa efektif yang kita temukan di lapangan oleh karena komunikasi antara kita sebagai seorang dokter yang merawat pasien kanker dengan penyintas kanker anak. Nah, yang sering masalah ini adalah anak-anak tersebut setelah dia selesai di dalam pengobatan, dia hanya menyatakan bahwa saya sudah sekolah di sini. Kemudian tidak ada kabar selanjutnya. Nah, ini yang sehingga putusnya komunikasi ini menyebabkan data di kita juga mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Mungkin pada kesempatan ini kami akan berusaha lagi bagaimana membuat jalinan komunikasi ini sehingga kelompok-kelompok cancer booster community ini bisa bukan hanya di UI, tetapi bisa di pusat-pusat kanker di Indonesia. Nah, jadi kita menyampaikan bahwa secara garis besar bahwa kanker pada anak itu ada hematologi cancer atau disebut dengan kanker cair dan tumor padat. Nah, tumor padat ini bisa kita temukan di mata, di ginjal, di kelenjar-kelenjar, dan di organ wanita, bisa di rahim, juga bisa di organ-organ laki-laki. Dan ini umpamanya mempunyai suatu tingkatan stadium. Kalau kita lihat dari data global, yang terbanyak adalah akut limpoblastik likimia. Nah, ini hampir sama dengan di Indonesia. Kemudian di dunia ini yang kedua adalah burkit limpoma, hoskin limpoma, baru yang keempat di kretinoblastoma. Ini berbeda dengan data yang kita dapat dari P2 PTM Kemenkes, bahwa yang kedua adalah retinoblastoma, diikuti dengan osteosarkom, neuroblastoma, dan yang kelima adalah limpoma. Nah, ini adalah perbedaan data kejadian kanker pada anak dibanding dengan data global yang kita peroleh. Nah, bagaimana sih sebenarnya pengobatan kanker anak? Pengobatan kanker anak ini adalah, prinsipnya adalah kuratif. Dibantu dengan suportif yang adekuat. Tetapi, apabila kondisi penyakit tersebut sudah datang dalam kondisi yang lanjut, sudah terlambat, maka tata laksana kita berubah menjadi paliatif dengan suportif. Maka itu, penanganan tersebut akan berubah dan ini akan disesuaikan dengan protokol terapi. Pada saat ini, kami di UKK Hematologi Onkologi sudah mempunyai protokol terapi, terutama untuk penanganan akut limpoblastik lekimia dan akut myeloblastik lekimia. Dan sedangkan untuk tumor-tumor padat yang lain, kami sedang berusaha untuk membuat satu protokol nasional. Nah, kemudian kapan terapi ini kita berikan pada anak-anak tersebut apabila kita sudah mampu melakukan diagnostiknya dengan adik sempurna dan dibantu dengan penegakan stadium. Setelah itu baru kita merancanakan perencanaan dan perlunya pengamatan. Pengamatan ini sudah harus kita mulai dan kita rencanakan sejak saat diagnostik selama dalam pengobatan dan setelah selesai pengobatan. Oleh karena kita mengharapkan di dalam pengobatan kanker anak, anak tersebut harus bebas kanker, tidak kambuh di dalam perawatan dan mencegah terjadinya kanker yang sekunder. Nah, bagaimana faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengobatan tersebut? Itu sangat tergantung kepada faktor tumornya, yaitu lokasi, kemudian kesiapan terapi. Jadi memang biasanya untuk tumor-tumor padat kita merupakan kombinasi antara pembedahan, kemoterapi, radioterapi, maupun transplantasi, stem cell, dan pemberian komponen-komponen darah. Ini juga dipengaruhi oleh faktor pasien. Jadi, di dalam hal ini, masalah bagaimana sih hasil dari pengobatan ini juga sangat ditentukan bagaimana pada saat usia pasien itu datang, kemudian juga dipengaruhi oleh jenis kelamin, anak laki-laki maupun perempuan, gaya hidup, stadium pada saat datang kepada kita, kemudian jarak waktu antara saat diagnoses dengan gejala pertama, ini sangat mempengaruhi sekali. Jadi ada rentang waktu antara saat gejala mulai muncul dengan diagnostik yang kita lakukan, dan kemudian kebiasaan pasien lingkungan dan pengaruh infeksi. Maka itu, hal-hal inilah sebenarnya yang sangat mempengaruhi di dalam tata laksana pengobatan kanker pada anak. Walaupun saat ini sudah ditemukan adanya pembedahan yang begitu cukup sempurut, baik kemoterapi, obat-obatan yang tersedia, dibantu oleh BPJS yang sebagian besar bisa dibantu, kemudian radioterapi, targeting terapi, terapi hormon, terapi gen, dan transplantasi. Hanya saja transplantasi ini tidak bisa ditemukan di kita, di daerah yang kemampuan atau ketersediaan untuk transplantasi. Saya pikir juga di Indonesia untuk transplantasi ini masih belum dimulai. Ya dulu sudah pernah dicoba, mungkin dokter Bambang nanti pernah mempunyai pengalaman di Karyadi mengenai transplantasi ini. Maka itu di dalam hal penanganan kanker anak, komunikasi, informasi, edukasi, ini sangat penting sekali sejak awal diagnostik tersebut dibantu dengan peranan daripada relawan untuk tunjangan psikososial, rehabilitasi, dan terapi-terapi suportif yang lain, dan pengaruh daripada orang tua. Kedua orang tua yang berperan di dalam tata laksana penanganan kanker anak oleh karena anak tidak bisa berdiri sendiri berbeda dengan kanker dewasa. Nah inilah sebenarnya yang mempengaruhi kualitas hidup daripada kanker anak. Nah ini merupakan salah satu target kita, target WHO. Jadi kejadian-kejadian yang kita lihat bahwa pada anak-anak yang mendapat terapi, sering terjadi gangguan kecemasan, depresi, kemudian stres, terutama yang sering muncul adalah pada saat diagnostik, kemudian pada awal daripada terapi. Nah ini kalau kita lihat nanti, biasanya setelah melewati masa-masa tiga bulan ke atas, biasanya anak-anak itu sudah mulai atau pendampingnya sudah mulai terbiasa. Maka itu pendampingan psiatri dan psikologi ini sebaiknya sudah kita mulai pada sejak awal daripada diagnostik dan penanganan pertama pada pasien-pasien kanker anak untuk mendapatkan kualitas hidup yang cukup baik sehingga emosi yang muncul atau depresi yang muncul, stres yang muncul, ini bisa dapat kita atasi. Nah apa yang kita lihat pada pengobatan kanker anak? Biasanya hari terakhir pengobatan kanker anak biasanya keluarga merasa senang. Ya semua kita senang apabila protokol pengobatan sudah selesai. Tetapi sebenarnya ini merupakan awal dari bapak baru kehidupan daripada penyintas kanker anak. Kehidupan yang baru ini penuh juga dengan problema. Oleh karena penyintas kanker ini akan merasa di dalam hatinya atau para pendampingnya bagaimana sih anak ini masa depannya? Bagaimana dia akan memulai kehidupannya? Apakah akan muncul problem kesehatan yang lain? Setelah selesainya pengobatan ini mau kemana anak saya? Apakah anak saya ini akan bisa hidup seperti anak normal? Nah inilah sebenarnya masalah-masalah yang akan muncul dari kehidupan para penyintas kanker anak. Tantangan ini ini muncul oleh karena diperkirakan dua dari tiga penyintas kanker akan muncul efek jangka panjang. Ya itu dari literatur yang kita peroleh. Maka itu efek samping kanker anak yang bisa kita lihat adalah efek yang jangka pendek yang itu biasanya muncul pada saat pengobatan dan efek jangka panjang yang muncul setelah selesai pengobatan. Apa yang mempengaruhi faktor-faktor untuk kejadian efek yang jangka panjang ini adalah adalah satu usia saat terapi kemudian tipe dan lokasi apabila ada tumor padat kemudian radioterapi dosis maupun volumenya radioterapi kemudian hemoterapi yang diberikan dosis kumulatif yang diperoleh kombinasi antara hemoterapi dan radioterapi dan adanya komorbiditas atau penyakit-penyakit penyerta lainnya dan kelainan genetik pada si anak. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya akan mempengaruhi efek jangka panjang pada seorang penyintas kanker. Jadi, setelah selesai pengobatan kanker maka perlu sekali kita menganjurkan kepada para pendamping para orang tua untuk tetap melakukan komunikasi dengan pusat pengobatan di mana si anak tersebut diobati. Gangguan apa yang bisa kita lihat adalah gangguan fungsi organ dan gangguan kekebalan tubuh. Jadi, gangguan fungsi organ ini bisa untuk organ pendengaran, jantung, paru, kelencar, pada tulang, pada penghihatan, pada gigi, ataupun juga pada gangguan kognitif. Nah, dan yang paling tidak paling kita takuti akan munculnya satu second malinensi atau kanker kedua. Nah, untuk psikosoial atau behavior yang akan muncul adalah adanya kecemasan, depresi, kemudian gangguan pada behavior, gangguan pada proses belajar, ataupun kemampuan untuk konsentrasi. Untuk telinga dan mata bisa terjadinya hearing loss, pada mata bisa terjadi katarak, retinitis, atau gangguan pada kerusakan pada saraf mata, pada gigi, pada kulit, pada bisa terjadi pigmentasi, kemudian pada jantung, bisa terjadi kardiomiopati. Ya, ini sering, maka itu pada pasien-pasien kanker yang mendapat obat-obatan kemoterapi, perlu sekali kita melakukan monitoring pada saat pengobatan dan setelah mencapai satu dosis kumulatif. Kemudian pada paru, saluran cernas, saluran kemi, pada otot, organ reproduksi. Ini juga menjadi pertanyaan para penyintas kanker, terutama pada anak wanita. Apakah saya masih bisa berkeluarga? Apakah saya akan masih punya anak? Nah, ini hal-hal yang merupakan yang menjadi beban daripada penyintas kanker, sehingga kecemasan ini akan muncul. Nah, tata laksana di dalam kanker anak ini adalah satu pembedahan. Pembedahan ini bisa bersifat kuratif, radikal, maupun pembedahan ini hanya menentukan staging. Ya, oleh karena kalau untuk tumor-tumor padat kita perlu sekali untuk menentukan staging-nya. Nah, kalau pada tumor-tumor yang lain bisa kita melakukan satu reseksi yang parsial atau mengurangi masa tumor, itu biasanya dilakukan. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan pemberian gabungan antara krimoterapi maupun radiasi. Atau juga pembedahan ini hanya dilakukan untuk tindakan diagnostik, yaitu dengan melakukan biopsi. Apa yang kita temukan efek dari pasca pembedahan? Nah, contoh yang bisa kita lihat seorang anak yang menderita retinoblastoma. Ujungnya nanti si anak akan mengalami hilangnya mata. Anak yang mengalami osteosarkoma akan terjadi amputasi. Walaupun pada kami punya kasus osteosarkoma yang dikenal secara dini, kami tidak melakukan amputasi. Dan sampai sekarang anak itu masih cukup baik. Dan ini merupakan kerjasama juga dengan bagian pertopedi-onkologi dari FKUI. Kemudian pembekakan pada kelenjar lengan dan kaki, kesulitan bicara, problem kognitif. Nah, ini yang sering kita nampak. Walaupun ada beberapa penyintas kanker yang kita amati, mampu mengikuti pendidikan sampai KS2, mampu menjadi sarjana, tetapi kalau kita lihat ada keterlambatan-keterlambatan di dalam proses berbicara maupun proses berpikirnya. Nah, inilah gangguan-gangguan ini yang bisa kita perhatikan dan kita monitoring pada pasien-pasien yang datang pada kita. Kemudian gangguan fungsi organ. Apakah fertilitas, kemandulan, saya akan mandul atau tidak? Nah, ini juga merupakan hal yang menjadi pertanyaan dari para penyintas kanker. Nah, kedua pengobatan kemoterapi yang tujuannya adalah kuratif untuk mencapai remisi ataupun paliatif pada kasus-kasus kanker yang datang sudah dalam kondisi yang terlambat. Dan lamanya pengobatan sangat tergantung kepada jenisnya. Kita lihat pada untuk kanker akutlimpoblastik akutlimpoblastik kita menggunakan protokol ini hampir dua tahun. Tetapi untuk kanker-kanker yang tumor-tumor padat biasanya setelah pembedahan kita memberikan kimoterapi tetapi dengan lama pengobatan berkisar antara enam bulan sampai satu tahun. Nah, disinilah kita perlunya melakukan penentuan efek samping yang akan muncul pada jangka pendek atau efek samping yang harus kita pertimbangkan yang muncul akibat daripada obat kemoterapi yang kita berikan. Jadi prinsipnya di dalam memberikan kemoterapi manfaat terapi adalah lebih baik dibanding dengan seharusnya harus lebih baik manfaatnya dibanding dengan efek samping yang muncul. Maka itu penting sekali melakukan monitoring yang ketat. Pemilihan obat-obat kemoterapi ini sangat tergantung. Jadi obat-obat itu biasanya bekerja pada siklus sel. Jadi kalau kita lihat bahwa sel kanker ini membelah sangat cepat sekali. Maka itu kenapa kita harus memberikan kombinasi beberapa macam obat? Oleh karena kita harus menghancurkan sel pada masa-masa misalnya pada pembelahannya pada sintesis daripada sel pada masa growth daripada sel pada G1-G2 Jadi di sini sebenarnya makanya sering orang bertanya kok banyak sekali obat yang harus kita berikan. Oleh karena tujuan kita memberikan kemoterapi adalah untuk mencapai remisi sehingga kita harus menghancurkannya sel tersebut pada siklus tersebut. Tetapi dosis obat ini juga sangat ditentukan juga dengan usia daripada pasien dan kondisi daripada penyakit. Maka itu ada istilah kita dosis penyesuaian. jadi jadi bukan walaupun protokol sudah diberikan tetapi dosis yang diberikan nanti akan disesuaikan lagi dengan usia pasien dan penyakit penyerta ataupun kondisi daripada pasien ditentukan juga dengan organ stadium penyakit dan apakah kemoterapi ini kita berikan di awal sebelum kita lakukan pembedahan ataukah kemoterapi ini kita berikan setelah selesai pengobatan. Nah kemoterapi ini merupakan terapi primer untuk likimia maupun limpoma sedangkan untuk tumor-tumor padat yang lain biasanya kita memberikan gabungan kombinasi. Apa yang kita lihat efek pada sum-sum tulang pada jangka pendek yang kita temukan akibat kemoterapi yang bisa terjadinya penurunan jumlah daripada sel baik sel darah merah sel darah putih maupun trombosit atau juga mempengaruhi sistem kekebalan oleh karena kemoterapi ini mempengaruhi limposid ya limposid B maupun limposid T yang akan mempengaruhi sistem kekebalan kita maka itu anak-anak yang mendapat kemoterapi ini sebaiknya harus terhindar dari paparan infeksi ya jadi inilah salah satu usaha kita untuk keberhasilan di dalam pengobatan pemberian kemoterapi sehingga efek yang kita jumpakan pada masa jangka pendek bisa kita minimalkan kemudian untuk jantung dosis kumulatif ini harus dihitung oleh karena ada beberapa obat yang bersifat sangat toksik untuk jantung dan ini juga ada hubungan antara peranan daripada kemoterapi dengan radioterapi yang akan mempengaruhi juga komplikasi pada jantung maka itu pemantauan ini perlu tetap dilakukan selama di dalam pengobatan dan selama di dalam protokol atau regimen terapi nah pemantauan ini kita awali ya sejak awal sejak awal pengobatan selama terapi kemudian efek yang kita lihat pada beberapa bulan atau beberapa tahun setelah pengobatan maka itu para penyintas kanker anak perlu tetap berkomunikasi dengan pusat di mana dia mendapat pengobatan dan apa saja yang kita lihat tadi kita sudah sampaikan organ-organ yang mendapat efek jangka panjang dan kemudian suasana hati perasaan behavior cara berpikir ini sudah merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh para penyintas kanker maka itu para penyintas kanker untuk efek jangka pendek kita tidak perlu takut kalau ada rambut rontok oleh karena ini bisa diatasi berat badan menurun daya pengecap menurun kemudian adanya stomatitis mual muntah biasanya ini akan dipersiapkan sebelum kita memberikan kemoterapi nah tata laksana side efek ini juga ada beberapa yang kita anjurkan jadi selama di dalam pengobatan jangan lupa berdoa kemudian untuk yang rambutnya rontok bisa menggunakan wig tetapi ini hanya efek sementara kemudian tetap kita melakukan aktivitas fisik maka itu di dalam pengobatan radioterapi juga ada keterbatasan jadi radioterapi ini bersifat kuratif maupun paliatif sangat tergantung kepada jenis daripada tumornya apakah radiosensitif atau tidak dan kombinasinya dengan kemoterapi nah bagaimana dengan kualitas hidup anak kanker kita sudah pernah melakukan suatu penelitian jadi di awal dulu pernah ada assessment untuk menilai kualitas hidup pada anak-anak kanker yang ditulis dari di tahun 2001 dinyatakan mereka melakukan penelitian pada awal diagnostik dan tiga bulan setelah diagnostik tetapi kita melihat bahwa dari jurnal tersebut belum ada perbedaan hanya dikatakan bahwa kualitas hidup itu di awal diagnostik itu adalah lebih rendah dibanding setelah tiga bulan pengobatan nah yang pernah kita lakukan di Medan pada tahun 2012 dan sudah dipublikasi di tahun 2015 bahwa anak-anak yang menderita kanker hematologi dibanding dengan anak-anak yang mendapat terapi untuk solid tumor kita tidak mendapatkan adanya perbedaan yang signifikan dari pemeriksaan PET-SKL kemudian pada penelitian yang saya ambil juga bahwa untuk semua anak yang sedang mendapat terapi peranan orang tua baik anak itu mendapatkan kanker pada masa anak ataupun remaja kualitas hidup anak dan efek dari pengobatan itu itu akan lebih baik apabila kedua orang tua itu berdua di dalam pendampingan anak-anak tersebut jadi hasil dari penelitian tersebut peranan orang tua sangat mempengaruhi kualitas hidup daripada anak-anak kanker maupun remaja yang panjang bisa kita lihat pada tumbuh kembang anak kemudian pada organ reproduksi kemudian terjadinya kanker yang sekunder dan efek psikososial yaitu baik mental edukasi kemudian yang paling mereka takutkan nanti adalah terjadinya perubahan bentuk tubuh ini yang sering pada kanker remaja maka itu bersama-sama dengan Childhood Cancer International kita bersama-sama untuk menyongsong untuk kesintasan anak pada tahun 2030 mencapai 60% nah dengan demikian saya akhiri makalah saya hari ini dan saya menyampaikan bahwa salah satu yang saya sampaikan disini adalah penyintas kanker kami ini saat ini dia sudah punya anak tiga ini beberapa foto-foto yang saya ambil dari para komunitas penyintas kanker dengan demikian saya ucapkan terima kasih kepada perhatian para ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dan saya ucapkan terima kasih kepada dokter saya sudahi dengan wabilai tofik walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof. Bida atas kelengkapan materi